Ya, dan pemerintah saat ini kita sudah terhubung melalui saluran telepon dengan penjaga Bendung Katulampa, Bapak Andi Sudirman. Kita ingin tahu bagaimana ketinggian air di Bendung Katulampa. Selamat malam, Pak Andi. Assalamualaikum, selamat malam kembali, Mbak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Andi mau bergabung bersama kami di Jurnal Malam. Pak Andi, setelah sempat status siaga 3, berapa sekarang ketinggian air di Bendung Katulampa, Pak? Pak, menjelang jam 22.00 sampai sekarang menurut turun menjadi 60 cm, tetapi status masih siaga 4. Siaga 4. Lantas, apakah kemungkinan kenaiknya debit air dan volume air bisa lebih cepat untuk hari ini begitu, Pak? Setelah sempat berada di siaga 3? Iya, tadi sore sempat ada kenaikan dari 50 cm ke 90 cm, dikarenakan kita monitor di kawasan puncak, merata sampai ke telapah hujan. Dan serentak hampir naik 90 cm dalam waktu 1 jam, dari 16 langsung jam 17-nya naik 90 cm, dan bertahan dari 17-19 bertahan 90, dan tepat jam 20 ada penurunan sampai sekarang kembali dari siaga 3 ke siaga 4. Baik, dengan kondisi saat ini, apakah ini masih termasuk kondisi yang wajar pada musim hujan terjadi begitu, Pak? Atau ini juga perlu diwaspadai, Pak? Menjelang musim hujan ini perlu diwaspadai, karena normanya di bawah 50 cm, dalam arti di bawah 35.000 liter itu normal, dan kita tadi mencapai kurang lebih 113.000 liter air yang mengalir ke kawasan Bogor, Kota, Depok, ke arah Jakarta. Belum di perjalanan Bogor, Kota, dan Depok, Hujan akan bertambah debit yang mengalir ke kawasan Jakarta. Itu yang kita perlu waspadai. Baik, untuk pantauan Anda sendiri, cuaca di Bogor sendiri seperti apa, Pak? Apakah memang curah hujan masih cukup tinggi terjadi di sana, Pak? Ya, menjelang sore sampai malam hari, kita koordinasi dengan BMKG bahwa di kawasan Bogor cenderung hujannya di atas. Normal, itu yang kita perlu waspadai, apalagi merata dari kawasan Puncak sampai kawasan Bogor, Kota, dan Depok. Itu akan makin bertambah debit air yang mengalir ke kawasan Jakarta. Itu yang kita berikan warning atau peringatan ini untuk ke banjir Jakarta. Baik, artinya sehingga saat ini masih terus dipantau begitu, Pak? Sejauh ini bagaimana koordinasi dengan pemerintah kemudian di Jakarta, di Kota Jakarta, dan juga bagaimana langkah antisipatif yang sudah dipersiapkan begitu, Pak Andi? Yang pertama kita koordinasi dan melaporan kepimpinan kami di Balai PHDA Ciliwung Cisadane Bogor untuk diteruskan ke Dinas PHDA Jawa Barat dan ke Gubernur Jawa Barat. Langsung kita koordinasi dengan pemerintah Kota Bogor, Depok, dan DKI Jakarta melalui pemantau Depok, Manggarai, PUDKI, Balai Besar Ciliwung Cisadane untuk diteruskan ke dirinya sepedaya air. Jadi kita selama 24 jam memonitor beberapa perangkatan seperti radio komunikasi, CCTV, otomatik water level, yang tersedia di Bendung Katulampak kita online. Kita langsung setiap ada kenaikan, kita berikan warning atau peringatan untuk mengantisipasi warga yang ternyata bentar sekali untuk siaga. Itu yang kita berikan. Baik, baik. Terima kasih, Pak Andi, atas informasinya sangat bermanfaat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa demikian, wawancara kami dengan Andi Sudirman, penjaga Bendung Katulampak.